Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Claudia Permata Dinda berikut catatan redaksi Pulau Pandan Belum Tuntas. Pemirsa Polda Jambi dan Polresta Jambi rupanya tak main-main untuk memberantas peredaran narkotika di Jambi. Pada Kamis 8 Desember, tim gabungan Polda Jambi dan Polresta Jambi menggerabak Pulau Pandan, Kelurahan Gleko, Kecamatan, Danau Sibin. Ratusan personil dilengkapi anjing pelacak diturunkan untuk menyisir lokasi. Ratusan personil bersenjata lengkap dari Polda Jambi dan Polresta Jambi diturunkan dalam penggerabakan Kampung Pulau Pandan, Kelurahan Legok, Kecamatan, Danau Sibin pada Kamis 8 Desember 2022 pagi. Penggerabakan ini dilakukan menindaklanjuti laporan terkait masih maraknya peredaran narkotika di kawasan tersebut. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi. Tiba di lokasi Pulau Pandan, petugas membagi tim menyisir titik-titik base camp narkoba. Satu persatu rumah panggung yang diduga dijadikan base camp untuk mengkonsumsi narkoba di sisir petugas. Di base camp narkoba itu, petugas banyak mendapati plastik lip bekas narkotika jenis sabu yang masih bertebaran di dalam base camp maupun di luar base camp. Petugas juga memeriksa setiap sudut rumah panggung. Selain itu, di luar base camp, petugas juga mendapatkan masih banyaknya plastik lip sabu bekas pakai hingga alat isap sabu jenis bong. Anjing pelacak milik dit sama Pta Polda Jambi juga diturunkan untuk menyisir sudut-sudut rumah panggung. Di lokasi lain, petugas membongkar base camp semi permanen. Setelah dibongkar, polisi membakar material base camp di lokasi agar lokasi tersebut tidak digunakan lagi oleh pelaku penyelah gunaan narkoba. Kegiatan razia ini direncanakan akan dilakukan secara berkelanjutan agar Kota Jambi bersih dari peredaran narkoba. Kota Jambi di backup oleh Direktat Narkoba Kota Jambi melakukan kegiatan penerbitan yang diindikasikan ada beberapa rukun RT dan kelurahan, kursusnya sekamatan pelanai pura, berindikasi tempat peredaran narkoba. Dari yang kita temukan, apa yang kita temukan ini, Pak? Ada beberapa lokasi yang kita temukan, di samping tempat menyabu juga terdapat bukusan-bukusan plastik bekas sabu dan alat untuk mengisap pirek, botol-botol aqua. Setelah mereka untuk mengisap itu adalah bong ya. Bong. Nah ini marka yang dibakar, marka tempatnya penyelah? Ada empat lokasi yang dibakar hari ini, dua di kecamatan lain, dua di kelurahan Legok, kemudian di RT 25, RT 30, RT 31, dan yang terakhir ini di Danosipin. Razia narkoba di Pulau Pandan pada kamis pagi lalu diduga sudah bocor, sehingga petugas tidak menemukan pelaku penyelah gunaan narkotika. Polisi hanya menemukan base camp yang diduga baru ditinggal oleh para pelaku. Informasi razia narkoba di Pulau Pandan, Kelurahan Legok, Danosipin pada kamis 8 Desember pagi diduga sudah bocor di kalangan penyelah gunaan narkoba. Sehingga pada razia kamis pagi, petugas tidak menemukan satu pun pelaku. Dari empat titik lokasi yang disisir oleh petugas, petugas hanya menemukan base camp yang diduga baru saja ditinggal oleh para pelaku dan sejumlah plastik klip bekas sabu. Saat ini diakui oleh Kapolresta Jambi Kombespol Eko Wahyudi, namun terkait hal tersebut Kapolresta menegaskan bahwa razia ini akan rutin dilakukan untuk memberantas peredaran gelap barang haram tersebut. Selain itu, razia ini juga sebagai antisipasi maraknya masuk pasokan narkotika jelang natal dan tahun baru 2023 mendatang. Untuk pelaku, tidak ada yang berarti kita amankan. Mungkin mereka sudah mengetahui begitu kita memasukkan raya keurahan, mereka sudah pada lari semuanya. Pak, ini ada imbauan tegas kepada para pelaku. Kemudian juga apakah ini akan berlanjut, Pak? Saya pastikan untuk kegiatan ini kita akan memlanjikan secara kontin. Ini memang wilayah penggunaan peredaran narkoba di wilayah sini, Pak? Di sini indikasinya memang tempat peredaran narkoba sangat marak di sini. Sementara itu, Direktur Res Narkoba Polda Jambi Kombes Poltomas Panji Surs Bandaru mengatakan, selain operasi terbuka ini, petugas juga melakukan penyelidikan secara tertutup untuk menangkap para pelaku peredaran narkotika tersebut. Memangkan operasi secara terbuka ini, jurutur narkoba bisa dengan jajaran juga bisa melakukan penyelidikan mengenai peredaran narkotika. Jadi selain operasi terbuka, kita juga melakukan penyelidikan. Namun secara mekanisme ini tidak bisa kami sedihkan, karena itu bisa melakukan penyelidikan secara tertutupnya kami. Tapi intinya, teman-teman, apa yang ingin dilaporkan masyarakat, kami akan selalu melakukan penyelidikan narkoba secara tegas. Jadi itu seperti itu saja. Sebelum dilakukan pegerbekan pada Kamis 8 Desember, Tim Opsional Satres Narkoba Polresta Jambi menangkap seorang ibu rumah tangga di Kota Jambi yang diketahui menjadi bandar sabu di kawasan Loko, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Seorang ibu rumah tangga berinisial RN 41 tahun ditangkap Tim Opsional Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi setelah diketahui menjadi bandar narkotika jenis sabu. Pelaku ditangkap di rumahnya di RT 41 Kelurahan Loko, Kecamatan Danau Sipin atau yang dikenal dengan kawasan Pulau Pandan. Modus pelaku bertransaksi kepada pembeli yang datang ke kawasan Pulau Pandan dan bertemu dengan pembeli di pinggir jalan kawasan tersebut. Pelaku menjual sabu dalam paket kecil mulai dari harga Rp50.000 hingga Rp200.000. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 12 paket kecil sabu dengan berat total 2,03 gram. Sebelumnya belum pernah, dan statusnya sebagai guru rumah tangga. Guru rumah tangga yang berdomisi ini di daerah Danau Sipin di Loko. Kalau bukan kan tidak, jadi dia sistemnya menunggu pembeli di pinggir jalan, kalau ada yang beli dia baru menjual. Lalu cara mengesarkannya bagaimana pak? Kalau ada yang pesan langsung dia. Langsung di, berarti semua orang sudah mengenal dia gitu pak? Yang pemain? Yang pasti dari perantara-perantara juga. Siapa yang pernah beli, yang bertanya beli di mana, di pelaku atau tersangka, baru dia beli kepada tersangka. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi merilis daftar 33 daerah rawan narkoba di Provinsi Jambi. 33 daerah itu tersebar di 11 kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Daftar 33 daerah rawan narkoba ini disampaikan BNN Provinsi Jambi saat acara Monitoring dan Evaluasi Pasca Rehabilitasi Tahun 2022 pada 30 November 2022 diantaranya Kabupaten Moro Jambi Pulau Kayu Aro, Danau Kedap Arang-Arang Kabupaten Batanghari Sungai Rengas, Bungku Seridadi Kabupaten Tebo Rambahan, Jambu, Wiroto Agung Betung Bedarah Kota Jambi Legok, Olak Kemang, Lebak Bandung, Kasang Kabupaten Merangin Mampun, Pasar Pemenang Perentak Kabupaten Kerinci Sulak Mukai, Kota Gedang, Muara Eman Kabupaten Bungo Pelayang, Peninjau, Seberang Jaya, Sungai Arang Kota Sengai Penuh, Kota Payang, Desa Gedang, Pondok Tinggi dan Hamparan Rawat Kabupaten Sarolangun, Karang Mendapo Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Suban, Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nipah dan Kampung Laut Kepala BNNP Jambi, Brigjen Paul Wisnu Handoko menjelaskan BNNP Jambi dan pihak terkait melakukan intervensi dengan program Kampung Bersinar dan program lainnya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota dibentuk atas keinginan dari pemerintah daerah tersebut Terutama Kerinci dan Tanjung Jabung Barat Bukan provinsi yang mengajukan, tapi atas dasar kemauan pemerintah daerah setempat Bupati, Wali Kota, silakan kalau memang berkinginan untuk membentuk badan narkotika Kabupaten Kota, silakan Karena itu kan salah satu uji komikmen dong Terutama di Kerinci dan Tanjung Jabung Barat, itu rawat Itu masuk yang besar, tentunya kami akan menyampaikan dulu ke pusat Karena tidak semua memang di-ACC, artinya dipenuhi Karena ketika dibentuk BNNK, itu konsekuensinya pasti harus ada SDN-nya Ada sartras, anggaran Nah, sementara pemerintah sedang menangani COVID-19 Sehingga tentunya yang penting lahan dulu lah Seperti Tanjung Jabung Timur kan, diberi lahan oleh Pak Bupati Bahkan nanti untuk proses pembangunnya nanti menyusul Pemirsa pada tahun 2022 ini, Kota Jambi masuk dalam kategori waspada terhadap peredaran narkoba Secara nasional, Provinsi Jambi berdasarkan data berada di peringkat 26 Membaik beberapa tahun sebelumnya yang pernah menduduki peringkat 4 atau bahaya Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini Mewakili tim redaksi yang bertugas saya, Undor Diri Selamat malam dan sampai berjumpa lagi Kapol Resta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan Bahwa Kota Jambi berstatus waspada terhadap peredaran narkoba Berdasarkan status kerawanan, waspada berada di kategori 2 Sebagaimana urutannya ialah bahaya, waspada, siaga, dan aman Secara nasional, Kapol Resta menyebutkan Jambi berada di tingkat ke-26 Hal ini membaik jika dibandingkan beberapa tahun terakhir Yang mana Jambi pernah berada di peringkat 4 terhadap kerawanan peredaran narkoba Pendekanan angka penyalahgunaan narkoba ini tentu hasil kerja keras Para stakeholder terkait seperti BNN, kepolisian, dan pemerintah daerah Yang senantiasa peduli terhadap penanggulangan narkotika di Jambi Sebenarnya untuk kategori di Kota Jambi, Alhamdulillah Secara nasional, kemarin kami sudah berdasarkan dengan kola narkoba Bahwa Provinsi Jambi itu menduduki peringkat ke-26 Dari 34 atau 35 provinsi yang ada di Indonesia Yang sebelumnya itu peringkat ke-4 secara nasional Insya Allah kita berdasarkan dengan BNN, dengan setiap para stakeholder Kita untuk menekan agar capaian yang sudah berhasil ini Berat-berat bisa lebih dikatakan lagi Minimal kita minimalisir lah peredaran narkoba yang berada di Kota Jambi Sehingga karena saya bisa cerita di Kota Jambi Ini dapat kita betul-betul memperhatikan Kalau perlu 0 narkoba di Kota Jambi Meski demikian, kepolisian juga tidak tinggal diam Dan akan terus memberantas peredaran narkotika di Kota Jambi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!